Salam gotong royong Hai guys, kenalin aku resmi dari Bali Nah denger-dengar zaman now banyak banget nih Kemudian berobat pake BPJS Kira-kira bener gak sih? Ikuti aku yuk Aku udah sampai nih guys Di depan praktek dokter keluarga aku Namanya dokter putu Eka Prestiti Kevani Halo dok Oke dok, jadi setelah janjiku kemarin Aku bakal nanya nih seputar kebudayaan apa aja Yang ditawarkan oleh BPJS dengan tagline Faskes Jamanal Maksudnya itu adalah mempermudah pelayanan di Faskes tingkat 1 Yang pertama itu rujukan online Jadi pasien bisa berobat ke rumah sakit Asalkan pasien itu emang udah datang ke Faskes 1 Sudah diperiksa Dan memang diindikasikan harus dirujuk atau dirawan di rumah sakit Nah keuntungannya pasien beritahu kepastian Bisa dikerima di rumah sakit mana Jam berapa, tanggal berapa Itu kita udah tahu Karena kan udah datanya udah ada yang lain gitu Dan satunya lagi rumah sakit juga gak bakalan kredit kayak dulu Karena akan menerima pasien sesuai dengan kapasitasnya Kalau emang dari sana udah full Kita udah tahu dari Faskes 1 Gak bisa diakses hari ini Jadi harus hari lain Hari berikutnya gitu dok ya Kedua nih Faskes 1 sekarang udah bisa melakukan screening Atau deteksi dini untuk pencegahan penyakit Jadi asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan BPJS Jadi bisa dilakukan di Faskes 1 Untuk pemeriksaan IVA dan Pabsemir Untuk mencegah kanker cervix Dan juga pemeriksaan gula darah Untuk mencegah kencing manis Kemudian yang ketiga Ada kemudahan untuk mengakses fasilitas kesehatan Melalui aplikasi JKN Mobile Jadi dengan aplikasi yang bisa didownload di Playstore ini Kita bisa gampang banget untuk mengetahui Fasilitas kesehatan mana yang lokasinya paling dekat sama tempat kita Dan ada menu hubungi Faskes Dan itu langsung tersinkronis sama Google Map Jadi kan gampang banget ya Satu lagi untuk pasien yang memiliki penyakit kronis Seperti misalnya kunci manis Dan juga hipertensi Itu kalau dulu kan biasanya cuma bisa ngambil obat di rumah sakit saja Setiap bulan rutin Nah sekarang bisa dilakukan di Faskes tingkat 1 Asalkan membawa surat keterangan dari rumah sakit Bahwa pasien itu memang sudah dirujuk balik Istilahnya ada program perujuk balik Jadi nanti untuk setiap bulannya bisa melakukan pengambilan obat di Faskes 1 Dan juga apotek yang bekerja sama dengan BPJS di Faskes 1 Nah kalau kamu udah kritik dan saran Jangan lupa komen di bawah ini ya guys Demi tercapainya penyempurnaan layanan BPJS Jangan lupa like, share, and subscribe Biar yang lain bisa update juga Bye 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 Bye